Intro Setelah Tisa Biani mengumumkan resmi berpacaran dengan Dulce Lani Mantan kekasihnya Ajil Dito seolah tak mau kalah Ajil Dito rupanya juga telah memiliki kekasih baru bernama Alivia Fitri Setelah membuat penasaran para pengembarnya karena keduanya sering berkolaborasi di aplikasi TikTok Ajil akhirnya mengaku bahwa ia menjalani komitmen dengan gadis yang memiliki nama panggilan via itu Gak pacaran tapi komitmen karena menurut gue buat apa sih pacaran kalau ujung-ujungnya putus Kalau putus jadinya gak enakan deh Kalau pandangan gue sih gitu Ada beberapa yang gak enakan kalau ada kata putus hubungannya gak baik Kaku Kata Ajil Hubungan Ajil dan Via mulai berhendus di bulan September lalu Ketika keduanya rajin berinteraksi lewat video TikTok Namun anehnya aktor 18 tahun ini tidak mengunggah potret kebersaan mereka di Instagram Meski begitu pemilik nama asli Muhammad Fazil Aldito ini tak sungkan memuji Via Ia bahkan menyebut sanggup kasih sebagai wanita yang tidak memiliki kekurangan dan sangat mengerti dengan pekerjanya di dunia hiburan Ditambah lagi hubungan mereka sangat didukung oleh para pengemar dan mereka tampak bahagia ketika ajil buka suara Gak ada sifat yang gak suka tapi bener gak ada karena dia orang yang sangat bijaksana Sangat mengerti keadaan gue yang emang seorang entertainer Maksudnya yang dia tahu waktu memang kadang rada susah dan dia Pengertian banget puji ajil ditahu soal Alivia Fitri Saling memiliki komitmen tetapi bintang film anak Garuda tersebut mengaku belum berpikir untuk menikah muda Ajil menambahkan jika untuk saat ini ia ingin membahagiakan keluarganya dulu Khususnya sang bunda Gak ada niat menikah muda Masih panjang perjalanan gue Gue harus bahagiain keluarga gue dulu Yang pertama nyokap dulu Kalau udah baru gue bisa pikirin diri gue sendiri Tutur ajil Lebih lanjut ajil mengungkapkan bahwa target menikahnya di usia 27 tahun Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Terima kasih telah menonton